Intro Saya berada di kota Bandung, kawasan Lembang dan sekitarnya untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Bagaimana menikah dan bahagia di abad digital ini? Nah, konselor pernikahan bernama Gary Enjoy Learn Book. Dia menulis buku How to Have More Fun in Your Marriage. Bagaimana bisa lebih bahagia, lebih suka cerita, ceria, fun di dalam pernikahan kita? Nah, sekarang ini kan banyak, bukan hanya anak autis gitu ya, suami anak, suami istri, semuanya autis dalam arti sibuk gitu ya. Sibuk dengan smartphone-nya, dengan jajet-nya. Asik Facebookan, Instagram sendiri. Nah, dia menyarankan tips praktis. Kalau Anda sedang lihat Instagram, lihat Youtube, lihat sesuatu di Facebook, di internet, di smartphone. Aduh, ini lucu banget nih. Nah, maka tunjukkan ya kepada pasangan Anda. Dan Anda sebagai pasangan, kalau diberi hal seperti itu, jangan, eh udah lihat, eh nggak lucu, eh udah tau, nggak banget-banget. Aduh, ini bukan teman yang asik gitu ya. Jadilah teman yang asik, karena Anda akan hidup bersama dengan pasangan Anda dalam jangka yang sangat panjang. Kira-kira 50 tahun, kalau Anda menikah usia 25, mati 75 kan kira-kira 50 tahun hidup bersama. Maka, bangunlah kebiasaan menjadi teman yang asik. Tips berikutnya dari Gary dan Joey adalah, jangan merasa tua untuk bercanda, jangan merasa tua untuk mesra, kembalilah berpacaran ketika Anda sudah menikah. Misalnya, melakukan kemesraan yang tentu masih dalam etika dan moral untuk budaya timur ini gitu ya, di tempat umum, misalnya ketika Anda pergi ke mal, di jalan, ke plasa, Anda bergandengan tangan. Kami juga mulai membiasakan kebiasaan-kebiasaan mesra seperti ini. Jadi misalnya, kami di pesawat gitu ya, kami ya gandengan tangan, ya kayak orang waktu pacaran dulu gitu ya. Lalu kalau kita mau tidur, kita berpelukan, berciuman, bukan dalam rangka pendahuluan mau bercinta, tapi memang itu kebiasaan mesra yang kita bangun. Kita pergi ke restoran, kita berdua, tapi kita hanya pesan satu menu untuk pembuka, satu menu utama, satu menu penutup, satu minuman. Terus ya, semangkuk berdua gitu ya, satu menu bagi dua. Ya, ini bukan hanya mesra ya, ngirit gitu ya, tapi memang kebiasaan mesra itu perlu dibangun. Nanti nggak kenyang, nggak apa-apa ya kan, kita pergi jalan-jalan, karena ini misalnya pas liburan, dua jam, tiga jam, kita makan lagi, bersama lagi, makanan kecil, ya satu porsi lagi berdua. Nah, itu yang kita lakukan, bukan waktu kita berpacaran. Nah, Anda tidak usah malu dengan pemilik restoran, ini pelit amat sih, berdua pesan satu set menu. Tapi kita membangun pola hidup mesra, dan ini akan membawa keceriaan di dalam kebersamaan hidup ini. Tips berikutnya adalah, jangan merasa narsis gitu ya, jangan malu untuk bernarsisria, untuk bersama pasangan berdua. Tidak harus foto selalu bersama keluarga, mana anak, nah itu perlu juga, tapi Anda tetap adalah sebuah pasangan yang perlu berdua. Jadi misalnya Anda pergi ke sebuah tempat wisata, kan sering ya, disitu ada disediakan foto pakai baju adat, atau baju Belanda, atau Australia, ya tergantung kemana Anda pergi. Nah, itu kalau pasangan mengajak gitu ya, ya kita foto, ah nggak males lah, ah malu lah udah tua, elah kayak anak muda aja, ah, Anda bukan teman yang asik, Anda mungkin nggak suka, tapi hidup bersama itu kan perlu menyesuaikan diri, berceria, bersenang-senang bersama teman hidup. Nanti kalau nggak, dia akan bersenang-senang dengan siapa gitu ya, atau akhirnya, ya menahan keinginan, menahan-menahan, akhirnya, ya tidak cerai-cerai, mungkin nggak sampai cerai ya gitu ya, tapi tidak bahagia. Jadi, belajarlah untuk menikmati, ya, keceriaan hidup ini, bersama dengan pasangan Anda. Nikmatilah hidup ini, bersenang-senanglah, bersuka-citalah, bergembiralah, dan lakukan itu, bukan dengan orang lain, dengan teman kerja, teman dagang, dengan teman SMA, reunian, nggak nggak, itu boleh dilakukan, tapi juga lakukanlah dengan pasangan hidup Anda, karena adalah teman hidup Anda, Anda berdua selamanya, sampai maut, memisahkan, kalian berdua. Inilah inspirasi, yang saya sampaikan, dari kota Bandung. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!